Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah doa yang baik dinaikan oleh Daud di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Masmur, Pasal 26, Ayat 2, ketika dia katakan, Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kesadaran Daud untuk meminta Tuhan menyelidiki hatinya, menekankan satu bagian penting yang seharusnya juga menjadi doa kita, bahwa kita perlu minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita setiap hari. Kenapa demikian? Sebab pada waktu Tuhan menyelidiki hati kita, Tuhan tidak hanya menunjukkan hal-hal yang kita sadari bahwa hal itu adalah hal yang salah atau tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi juga hal-hal yang tidak kita sadari yang sesungguhnya itu merupakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, maka akan menolong hidup kita untuk terus berbenah ke arah kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.